Orang tua di rumah ngasih kita uang, ngasih kita kepercayaan, jangan sampai lah kepercayaan yang dikasih Usah gara-gara kita ngelakuin hal-hal yang gak bener Jangan orang tua anda membiayai anda untuk kuliah anda malah ngintot Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alwi Johan, dan di samping saya sudah ada siapa mas? Noval Yah, kontol Jadi kita lagi acara apa cu, disini cu, agak mundur aja men Acara apa men? Kita Aku sambil megang ini biar suaranya tulis Sambil makan Nongki kumpul SMA, lebalan Sambil makan ya enggak apa-apa cu Jadi Gozi ini Kita ketemu awal di SMP ya men Itu apakah sudah kenal itu belum ya? Belum, kita belum saling mengenal Itu kenal lagi di SMA ya, IPA 7 SMP kita kenal sebenarnya, sering tanding kucal kelas kita Tapi kampung kala lah Iya Iya Ya cu cu cu, dia kelas F Kalah-kalah mulu ya, belum pernah menang ya Nampas Nantangi kelasmu terus Ini kelas F kan Ini kucal-kucal, nantang-nantang terus Kalah Terus SMA SMA sekelas kita? Di mana IPA 7 ya Terus Terus Sekarang kelihatannya apa ya? Sekarang kuliah, saya masuk kuliah Di mana? Semester 6 Di Undip saya Ambil FKM Peminatan K3 Aku ingat banget dulu Waktu pengumuman SBM cu Apa anda mengingatnya? Ingat? Kita membuka bersama di Orang Keprae Mimangap asu Gimana ceritanya itu waktu itu? Seneng banget tuh Seneng lah? Seneng Karena jurusan yang Ini ngomongnya saya apa gue? Aku aja saya Jurusan yang Aku inginin Dapet Aku ingat waktu itu Bukanya itu lagi Di Mimangap ya Kayak Mimie pedes gitu Ini keginian Tapi disajinya pake wajan Tapi saya mencret Abis makan itu Kepedesan Ya waktu itu Sore itu Makan Pengumuman SBM PTN Itu kita buka bareng Aku sih Cukup optimis sih Dengan nilai ku Tapi kamu Kamu sendiri gimana? Apakah dengan nilai Nilainmu berapa sih? 6,19 Cukup lumayan cu 6 cu Udah kepala 6 cu Tapi itu kamu Percaya diri gak sih? Percaya Percaya sih Aku pasti keterima gitu Yoi Optimis Karena melihat Hmm Persaingan yang tidak begitu ketat Jadi FKM Karena kebanyakan FKM diambil Untuk pilihan kedua Kamu pilihan pertama Hmm Pas waktu itu Sore itu Buka Dan Selamat Anda itu perasaannya gimana? Aduh kacau pak Senang banget langsung Ngabarin orang tua di rumah Itu the best feeling Yoi Makanya karena Setelah kita belajar itu Terus dibayar Setelah kita Follow IG Dari Pak Ajep Iya Sama edukasi sistem Konsultasi nilai UTBK Tidak pernah dibalas Karena itu penipuan Dan akhirnya keterima di FKM Iya bener banget Tapi kamu itu di SMA Gak begitu pintar Asu Iya gak sih? Iya gak sih? Iya gak keliatan Biasa-biasa Kalo ada tier-tier nih Di SMA itu kamu Tier B men Hmm Yoi Ada tier S gitu Tier S itu adalah Ardivia Iya Sania Anissa Figo Figo Ada tier A Tier A ini mungkin Alia Taufan Hmm Dan kamu tier B di bawahnya Bener Aku akui Tier Z saya Tier Z Sama Ari Sama Ari Yah Gitu lah Tapi kamu waktu SMA gitu Belajarnya gimana men Kamu itu aku lihat Ini men Belajarnya cukup Cukup gitu Cukup Maksudnya Gak bego tapi Mau belajar gitu Gimana men Gitu Apakah les Lesan gitu bang Aku gak ngikutin Lesan sama sekali ya Kelas 12 Sama sekali juga gak ngikut Lesan Cuman itu Apa namun Zenius Iya Download soal Zenius Terus gak follow IKIK SBM Betten yang tidak berguna waktu itu Terus Tanya nilai ke Ripa Ajep Tapi tidak dibalas Tidak dibalas Setelah beribu-ibu SG Tapi Gak belajar ya Cukup Cukup unik sih Karena Kebanyakan orang itu yang mediocre Kayak kamu Itu les men Tapi kamu gak les Gak les sama sekali Gak bimbingan yang konvensional Kayak GEO Enggak ya Karena Mikir juga sih Karena kita belajar Gak cuman dari tempat lelesan Bisa sebenarnya Tergantung kemauan sih Dan kamu belajarnya via Zenius Zenius Beli Zenius Iya Tapi kamu gak Gak ini dong Di kelas itu gak bego-bego banget Anjir Iya gak? Iya Kalau bisa ditunjuk kimia ini Kamu masih bisa Iya Ini kimia dong Teru banget kimia Masih bisa Masih bisa ngerjain gitu Nilai pun gak Gak memalukan Paling ya 7 ya 78 80 Masih Terus Waktu UTBK itu dimana UTBK di pertama Kalau ambil di Magelang Ambil di SMA Negeri 1 Magelang Waktu itu tempatnya Terus di 2 ya di Jogja ya? Iya 2 Eh UGM Oh iya Kedua di UGM Eh Pertama kita di UGM Pertama di UGM Kedua di Magelang Beda gak? Beda banget Beda banget Serius Beda dimana Cuk? Yang di Jogja Iya Karena nginep di rumah tante teman Gak cara mengerjakannya itu kan beda Cuk Komputernya itu beda Iya bener Nah Bedanya itu sedau apa Cuk? Kursinya lebih ergonomi yang di Lebih ergonomi yang di UGM Kursi-kursi gadgetin ya? Iya Ditambah suasana kelas Speaker Computer Pengawas Komputernya yang dipake pun beda Cuk Hmm Kalau yang di Aku juga tes 2 kali Yang pertama di SMK Bantul Hmm Mana itu? Sama di UGM Terus di SMK Bantul itu Kayak lab-lab SMA kita gitu Oh kursi plastik? Kursinya itu kursi Kursi warnet itu Oh kursi warnet Kalau yang di cium Bau Hahaha Iya dong Bau-bau headset 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 Dan itu rasanya beda banget men Itu aku kaget Wah anjir Waktu di UGM itu enak banget gitu Beda banget emang? Makanya aku di video tes SBM itu Kalo milih tes UTBK itu juga Mempengaruhi gak menurutmu? Kalo aku mempengaruhi Kalo kamu gimana? Lokasi men Oh lokasi Menurutku lokasi gak terlalu berpengaruh sih Yang penting belajar Yang penting belajar sih Lokasinya di UGM gak belajar ya sama aja Iya sih bener juga Karena percuma juga Lokasi nyaman tapi kita gak bisa ngerjain kan ya Terus akhirnya kamu masuk di Undip Semester 1 Apa yang dipelajari? Tidak ada Karena semester 1 hanya mempelajari pelajaran SMA Seperti? Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN Hanya seperti itu sih Kebanyakan matkul-matkul kita SMA sih Belum K3 gitu? Belum, belum Terus? Masuknya K3 gitu yang dipelajari semester berapa? Masuk semester K3 itu semester 3 Jadi semester 1 dan 2 kalo di FKM Undip itu masih mengenai Dasar-dasar tentang kesehatan masyarakat Seperti promosi kesehatan Kesehatan ibu dan anak Epidemiologi Biostatistika Ada ekonomi juga Apa ini ekonomi itu? Menghitung tingkat kematian Iya Terus ada tentang administrasi kebijakan kesehatan Mengenai undang-undang kesehatan Itu bener-bener tentang kesehatan masyarakat Tentang kesehatan secara umumnya Bisa dibilang bahkan materi Antropologi, Fisiologi yang ada di FKM Kita pun mempelajari Cuman Kita gak sampai nyelam lah Cuman sebatas tau lah Masuk semester 3 itu gimana? Apa yang dipelajari? Nah semester 3 mulai tuh Karena kalo di FKM Undip itu Untuk penjurusan Itu dimulai di semester 5 Dan nilai-nilainya diambil dari Mata kuliah dasar Prasyarat si peminatan Misal K3 ada dasar K3 Misal promkes ada dasar promkes Promkes apa tuh? Promosi kesehatan Misal epidemiologi juga ada dasar epidemiologi Dan itu biasanya matkul didapatkan di semester 3 dan semester 4 Nah semester 5 kita mulai masuk ke penjurusan Seperti itu Penjurusannya apa aja tuh? Ada 8 kalo di FKM Wah jadi? Iya ada 8 penjurusan Berarti itu Kamu itu belum masuk K3 itu belum? Belum Jadi FKM Kita masuk FKM masih murni FKM Itu sampai semester 4? Sampai semester 4 Oh anjir Lama ya Cuk? Lama 2 tahun Lama 8 itu apa aja Cuk? Administrasi Kebijakan Kesehatan Biostatistika Epidemiologi K3 Kesehatan lingkungan Kesehatan ibu dan anak Entomologi Dan Aku lupa satu lagi Biostatistika apa aja Itu deh 8 dah Dan itu Sebelum semester 5 Memadari semuanya? Iya bener banget Tapi Permukaannya doang? Iya Oke Sekarang semester berapa anda? 6 Apalagi udah penjurusan dong? Ya udah penjurusan dong Apa yang dipelajari? K3 K3 mempelajari mengenai Bagaimana cara kita Meminimalisir bahaya Potensi bahaya yang ada di tempat kerja Tidak menghilangkan Tapi meminimalisir sampai Batas tertentu Jadi masih bisa ditolelir Itu yang dipelajari? Mata kuliahnya apa aja Cuk? K3 banyak banget Ergonomi Terus Apa lagi ya? Penyakit akibat kerja Bangsat 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 Kenapa anda lupa Kelihatan tidak pernah belajar? Banyak soalnya Karena Yang bikin lupa adalah Karena dasar K3 secara umum materinya hampir sama semua Hanya lebih ke fokus kepada suatu hal Kurang lebih intinya sama Bahasanya Di K3 itu intinya Kita mencegah orang Dan gak kesalahan Gimana caranya? Dari segala matkul itu Yang tadi kamu sebutkan Yang paling susah apa Cuk? Yang paling mudah apa? Paling susah dulu deh Yang paling mudah gak usah deh Yang paling susah aja deh Dua paling susah Yang nomor dua dulu K3 menurutku yang paling susah adalah Toksikologi Industri Itu susah kedua apa susah pertama? Kayaknya paling susah itu Yang lain masih aman-aman aja sih Sudah pertama apa? Toksikologi Toksikologi Industri Bahas racun-racun? Iya, bahas racun Jadi kita Andai kata kita kerja di pabrik dah Seseorang yang kerja di pabrik Secara gak langsung Bakalan terkena Paparan kan pastinya Nah itu ada nilai ambang batasnya Dan di toksikologi itu Kita mempelajari Berbagai macam zat Yang dapat mempengaruhi Dan gimana cara Orang kena racunnya itu Apakah ada di Bahas radioaktif Hiro Simanagasa? Tidak ada Kan dia racun-racun juga Cuk? Cernobil, Cernobil Atom-atom juga Cuk? Tidak ada Ada reaktor nuklir gitu Dibahas kan? Ada gak? Gak ada Gak ada Gak ada Tapi itu bukan toksik sih itu Si ini sih Radioaktif ya Itu yang paling susah Itu yang dipelajari apa Cuk? Nah Menurutku paling susahnya Karena Jujur materinya Kurang lebih kayak kimia Dan Anda tahu mah kimia Dan saya Jujur tidak suka dengan kimia Kan ya Anda tahu sendiri Mungkin Mungkin kamu ini ya Berpikir Aku masuk K3 tidak akan ketemu kimia Lalalala Aku masuk K3 tidak akan bertemu kimia Tidak akan bertemu matematika Nyatanya Masih ada Hantui Terus ya Tapi yang paling sik Paling susah itu Aku Kalau di jurusanmu itu Cewek cowoknya itu sama aja pak Gimana sih? Kalau FKM secara umum Bisa dikocokkan Perbandingannya 1 banding 8 Yang banyak yang mana? Yang cewek bos Tapi kalau K3? Kalau K3 Sama sih Tetap banyak ceweknya Dari Angkatan K3 ku ada 89 anak Dari 89 anak Lakinya cuma 21 K3 anda tuh? Iya Ngaceng terus tuh anda tuh? Ya kagak dong dong Ngaceng terus anda tuh Sambil Sambil Memperhatikan bangunan-bangunan Itu ambil ngaceng Cuman Kalau dibandingkan dengan Peminatan dan penjurusan lain Laki K3 paling banyak Oh paling banyak Itu 21 Banyak cu Serius? Udah paling banyak itu 21 anda? Iya di angkatan itu Karena kalau peminatan lain Mungkin anda bisa cuma 10 8 Bahkan ada yang cuma 2 Oh ngaceng itu Pasti itu Dan ya Itu di Ada ini gak sih? Magang-magang itu Magangnya dimana cu? Hmm ada Ada banget Ada ya Gak ada banget Ada aja bang Ada ada Dimana itu magangnya? Di kontraktor-kontraktor itu? Jadi K3 sendiri Untuk sektornya ada banyak Aviasi Kayak di bandara Kita bisa di bandara Apa aja tuh? Cebutin Aviasi Geotermal Oh iya Terus Konstruksi Migas Perhutanan Rumah sakit Terus Terus Apa namanya Aduh Kayak pabrik-pabrik gitu Kenapa? Kebanyakan studio seperti itu sih tempat-tempatnya yang dipakai Magangnya semester berapa? Nah ini besok Juli Agustus ini bos Bar Magang Apakah sudah mendapatkan rekomendasi dari kampus atau mencari sendiri? Mencari sendiri Untuk mampus anda merasakan dunia kerja sesungguhnya Aku lu cu Aku Kali-kali ngirim-ngirim lamaran gitu 12 cu Yang bales cuma 2 dong Makanya kita menggunakan yang namanya ikatan alumni dan orang dalam Nah ini dia Nah sama juga aku dapatnya juga magang itu dari orang dalam justru bukan dari ngirim-ngirim Sama aku juga dari orang dalam gitu Nah itu dia berarti pesannya apa? Orang dalam Jadi ya ngebantu banget lah orang dalam Ya bener-bener ngebantu banget Relasi ya? Itu kamu sebelum masuk K3 itu apa? Sudah pengen gitu? Aku ingin K3 Aku denger-denger dulu pengennya UI ya? Iya bener Tapi Tidak mampu Saya terlalu bodoh Otaknya tidak mampu Tapi Yang pengen banget itu memang UI ya? Ya sih kalau dilihat-lihat dulu yang bener-bener pengen UI sih Karena K3 UI itu bener-bener mempelajari K3 dari semester 1 Oh Tidak peminatan gitu Bener banget Ya kan FKM kita baru masuk ke K3 semester 5 Dan lulusannya pun beda UI kita lulus sebagai Sarjana Kesehatan Keselamatan Kerja SKKKKK Serius loh? Yoi Anjir keren banget Sedangkan di FKM lulus sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat Tidak 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 Tapi tuh Kak Kamu Tidak pilih bukti dibilang pertama gitu? Atau udah pesimis? Tidak Kak Justru Kita cari realistis aja lah ya Daripada Tidak 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 Soalnya Tidak Zedak Tidak 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 UTPK Tidak 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 Lebih percuma lagi kalau kita tidak berusaha dan tidak berdoa. Terus di Semarang ya sekarang ya? Iya benar banget di Semarang. Sok gak di Semarang tuh? Apakah kamu, ah aku di Semarang kota gitu. Ternyata masuk tembalan. Enggak sih, enggak begitu sok juga sih. Sudah sempat kesana juga kan. Oh sudah survei dulu. Iya benar banget. Cuman yang bikin kaget mungkin waktu kesana buset panas banget. Bukan kaya neraka coy. Apalagi waktu kesana kita awal-awal Agustus kan ya. Musim panas ya? Iya musim panas banget tuh waktu itu. Kayak anjir. Gelap banget, hitam. Niga. Aku ingat waktu itu kamu semester awal-awal gitu. Niga botak. Balik ke temanggung gitu. Botak nih. Jangan niga maksud anda. Menghitam lah kulitnya itu. Itulah. Berarti yang paling shock itu cuaca tuh. Panas banget tuh. Cuaca. Apalagi? Ditambah ini. Pengendara motor disana barbar banget cok. Gimana barbarnya? Kayak dari pinggir nyebrang asal sat-sat-sat. Tidak melihat jalan dulu gitu. Terus selama anda 3 tahun disana itu sudah mempelajari segera kerik pengendara motor gitu. Iya benar banget. Kerasa banget bedanya. Sudah belajar ya. Sekian itu apa lagi yang bikin shock? Kalau soal makanan sih dulu awal-awal kali ya. Karena kan belum terbiasa juga nyari makan kan disana ya. Kayak awalnya kayak ke Burjo dan sebagainya. Rasanya kayak kita biasa di rumah makan indomie tinggal makan kan ya. Kan di Burjo indomie telur aja bisa sampai 10 ribu kan. Sedangkan bisa dibilang di Temanggung 10 ribu buat indomie aja udah kemahalan kan. Kayak anjir mahal banget. Tapi di mana-mana tuh Temanggung emang UMR ya. Iya UMR Temanggung juga emang kecil. Enggak. Di Jogja pun. Jogja kan murah lah. Tapi anak-anak Temanggung kesana juga bilang mahal tuh. Kan dari segi makanan doang sih awal-awal. Karena kayak gak terbiasa kan nyari makan dan sebagainya. Kayak gak tau harga-harga gitu. Selain makanan itu. Kamu shock gak sama ini? Kenakalan. Iya bener. Gimana? Kan kita. Saya dari. Rohis. Eh. Saya anak Rohis SMA. SMP. SMP gak ikut apa-apa sih kita ya. Enggak sih. TKSD Playgroup. TKSD. Saya dari. Islami kan. Sekolah Islami. NU apa Muhammadiyah? Tuhannya. Saya tiba-tiba berangkat ke Semarang. Menya teman-teman yang di kosan. Untungnya waktu itu. Bapak saya menitipkan saya ke kosan yang. Laki dan ibu kosnya bener-bener jaga. Sedangkan di tempat-tempat. Teman saya tuh kayak. Ada yang kosan campur. Ada yang ngajak minum. Pernah minum gak? Enggak. Untuk minum tidak sama sekali. Bagus. Patut dicontak. Minum. Minum coklatos. Emang bener men. Disambah. Sambah itu selain ini. Mungkin untuk anak-anak FKM gak ada ya. Yang melakukan hal-hal kayak gini. Tapi banyak nih yang ditetap. Karena saya pernah nemuin sendiri tetangga kos saya. Bahwa perempuan dan terjadi sesuatu. Ngintok. Ngewe. Senuk. Senuk. Kalau orang Semarang bilangnya senuk ya? Enggak. Orang Semarang gak tau senuk. Solo tuh. Orang Semarang gak tau senuk. Apa? Kentu. Kentu palingnya. Kentu. Berhubungan badan lah ya. Terus. Kamu pernah melihat kentu? Tidak. Untuk melihat tidak pernah. Tapi sempat nge-gap. Dan besoknya ditegur tuh sama ibu kos. Itu kos anda cowok. Tapi anda. Karena ini anak bandel. Anak bandel. Keparat ngentu. Jadi kejadiannya. Aku ingat banget itu. Waktu masih semester 1. Berangkat ke kampus jam 7. Aku berangkat jam 7. Balik kan jam 8. Kebetulan hari itu aku ingat banget. Hari Senin. Cuman matkul pendidikan agama Islam. Aduh ingat ya kalau anda datang kentot-kentot. Pelajarnya aja lupa anda. Balik itu jam 8.40. Karena cuma 2 SKS kan. Itu ada sepatu perempuan warna pink. Ingat banget. Terus saya masuk kosan. Istirahat dan sebagainya. Duhur mau keluar nyari makan. Itu sepatu masih ada. Bangsat. Nge-wes yang siang bangsat dia. Bentar bos bentar. Siangnya masih ada. Habis itu saya pergi keluar. Nyari sorenya. Keluar lagi. Main sama temen kan biasa di Semarang. Kan kita biasa keluarnya sore sampai malam kan. Karena panas kan paginya. Keluar. Tiba-tiba balik malam itu masih ada. Cuman mungkin dari awal pagi pintu masih bukaan. Si cewek masih di luar. Ngobrol di depan pintu kosan. Siangnya pintu tertutup. Tapi jendela masih dibuka. Makin kesana makin ditutup. Koden ditutup. Tapi sepatu masih ada. Sepatu masih ada. Kenapa tidak dibawa ke kamar kan. Singkat cerita mungkin waktu itu saya sehujurn. Kan ya ini ngapain kok. Di dalam kosan ngapain. Habis itu besoknya. Waktu itu ketemu ibu kos. Ibu kos cerita. Itu anak yang pojok kemarin gini-gini. Loh saya kaget kan. Terus nanya. Emang ibu ngeliat ngapain gitu. Ibu kos cuman bilang. Ya ada yang penting intinya berdua di kamar. Saya pasti berpikir. Mungkin main kartu. Ngerjain tugas kan ya. Tadarus artuan. Selat zuhur berjamaah. Selat zuhur berjamaah. Dan bener banget. Siapa tau. Tidak ada sebulan. Anaknya pindah. Cabut dari kosan situ. Cari yang campur. Cari yang mungkin. Dan kejadian ini terjadi lagi di kamar yang sama dengan penghuni yang lain. Gimana tuh yang serta terbaik? Anak Maba. Fakultas yang kuning. Dia anak dari Jakarta sih bener. Dan menurutku emang. Mungkin kalau kita sebagai orang yang masih. Di Jawa yang sopan santunya. Kentel. Temanggung terutama. Dia kayak kurang. Karena bahkan gak pernah nyapa sama kita sama sekali gitu loh. Sos. Banyak sopan. Sosan lainnya. Tapi ada Jakarta yang juga sosial lagi. Ya tetap ada. Beda-beda. Tapi dikit. Suatu ketika. Ngomong-ngomong gue anjing. Gak apa-apa cu. Suatu ketika. Tapi anda terlihat medok aja. Suatu ketika. Saya sedang duduk di depan pintu kosan. Sedang membeli boba dan duduk di situ. Minum. Tiba-tiba saya melihat ada teman kosan membawa perempuan dan lewat depan pintu kamar saya. Saya mengira oh mungkin teman belajar. Mungkin teman belajar. Karena sampai malam masih duduk. Sampai malam masih di situ. Dengan kondisi pintu dibuka. Kebetulan kosanku itu cuma ada 6 kamar. Jadi benar-benar per gedung cuma 6 kamar. Tapi ada 3 gedung. Jadi benar-benar kayak blok-blokan gitu. Kayak komplek lah jatuhnya. Ada 6 kamar. Yang keisi cuma 4. 3 ada pada depan kan. Nah gue di 3 sini. Dia di pojok sana nih. Satu sendirian. Suatu ketika. Ini 2 samping kosanku ini keluar. Malah nyari makan. Karena sama-sama dari 1 daerah yang sama dan fakultas yang sama. Mereka keluar makan. Tapi si bocah yang di ujung. Itu masih buka pintunya dan ada ceweknya. Saya gak keluar nih. Iseng kan ya. Iseng kan ya. Ngapainnya sampai malam kan. Ini berdua keluar. Iseng nih saya. Pintu kamar saya saya kunci. Tapi saya kerasin. Ceklek. Enggak. Biar dia mengira. Terus biar mengira sepi. Kebetulan di lorong kosan saya ini ada korsi panjang. Bangku biasa buat duduk-duduk gitu. Saya menyempatkan diri untuk duduk di situ dan main HP. Saya diem tuh. Tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan. Jujur ingin saya gap saya buka pintunya. Tapi saya tidak berani kan. Cuma terdengar. Terdengar seperti itu. Sontak saya kayak anjir. Gitu. Pada itu kosan cowok. Iya kosan cowok masalahnya. Habis itu karena menurut saya ini sudah terlalu kelewatan sih. Saya langsung gak lapor. Cepu. Cepu ke teman-teman kosan yang sebelah dulu. Samping-samping. Tapi sebelum ngomong ke samping-samping. Oh buka lagi tuh pintu kamar kosan. Ceklek yang keras kan. Sontak tiba-tiba tidak terdengar suara mereka lagi tuh. Tiba-tiba si cowok keluar. Buka pintunya. Pakai celana pendek ngambil anduk. Kagak pakai baju. Habis masaj. Oh iya. Tuzon ada. Tijat tuh dia tuh. Tijat. Tidak lama keluar lagi tuh sama si cowok berdua. Mungkin nganterin ceweknya pulang sih. Kayak gitu. Terhamil ceweknya? Tidak tahu bos. Tidak tahu. Terus hari-hari. Kan sembenang bulan. Hari-hari. Hari-hari besoknya gue diomongin sama teman-teman samping kos bilang. Itu anak kosan yang depan kemarin dimarahin ibu kos. Karena gini? Karena bawa ternyata. Dan ternyata besoknya semester ini. Tahun ini dia pindah bos. Cari yang campur. Pindah ke tempat yang lain. Dan kejadiannya anehnya adalah di kamar yang sama di tempat yang pernah terjadi juga. Berarti itu kutukan ya sepertinya. Bahkan teman saya pun kan tempat itu kosong. Gue tawarin ke teman kayak. Sini ada tempat kosong nih tapi ada ceritanya begini. Dia gak berani karena takut. Karena takut gitu lagi. Kayak gitu sih kurang lebih. Mungkin disana ada jin bro. Iya. Jin ngacengan. Jadi setiap ada kosan itu dirasukin pelernya. Dikuat gitu. Dirasukin, dirasukin. Gitulah. Itu yang bikin shock itu ngewek. Cukup ya. Cukup serem sih disana sih ya. Kalau yang horror ada gak sih? Dan kalau di kosan aman sih. Gak pernah ada gitu kesempatan. Alhamdulillahnya aman. Kalau di kampus? Kalau kampus mungkin belum pernah sih nemuin. Tapi cuman rumor-rumor pasti ada. Rumor-rumornya sih. Kalau FKM kurang tahu ya apa. Cuman kayak aku juga kurang tahu deh. Karena kan kebetulan perasaan offline kan juga cuma sebentar kan kita. Gak ada satu tahun kan itu. Langsung pulang lagi. Jadi kayak juga gak begitu tahu sih kayak gimana. Kenapa anda mau ngerokok? Kagak ini punya teman ini. Kenapa? Karena ketahuan ibu anda, anda dimarahin. Aduh. Salah. Hei ibu gosi. Gosi merokok. Oke. Semarang cakep-cakep gak cu. Cewanya cu. Di temanggungan anda. Cakep lah relatif ya. Terkanteng. Lihat cu. Kalau ada yang kelihatan kempolnya anda juga ngaceng kan? Kagak dong. Pasan di temanggung juga banyak yang kelihatan kempolnya. Gak amat gak sebanyak kota men. Tawa dia. Gak sih gak biasa sih. Gak biasa sih. Kebanyakan sih ini sih kayak cici-cici Cina. Nah itu emang kebanyakan kayak gitu sih. Ya emang budayanya ya. Kurang tahu juga. Nongkrongnya dimana sih kalau anak-anak undip itu? Tergantung. Kalau kelas atas ya di cafe. Urutin di paling atas nongkrongnya dimana? Di Lawang Sewu? Kagak. Di cafe-cafe lah ya. Yang estehnya berubah jadi iced tea. Harganya Rp12.000. Sedangkan di Burjo kita Rp12.000 udah bisa makan. Di warteg komplet tuh. Itu. Itu di cafe itu paling tinggi ya? Ya kebanyakan sih di cafe sih yang gue tau. Kalau mal yang disering buat nongkrong apa? Transmall? Transmart? Orang tahu sih kayaknya bocah-bocah gak pernah nongkrong di mall. Karena temen-temenku yang agak atas biasanya pada di cafe doang. Karena mallnya kan di Semarang bawah. Males tuh biasanya turun ke bawah. Tapi kan Transmall di deket tuh. Kagak ada apa-apa di Transmart. Ada bro. Ada Wendy's. Ada Ritchies. Nah gitu. Terus kamu yang... Oh iya tadi saya ngatas di cafe-cafe. Iya. Cafe-cafe Semarang bawah apa Semarang atas men? Semarang atas sih kebanyakan. Tapi kurang tahu juga sih ya. Karena kebanyakan cafe kan di Semarang atas ya. Itu namanya kan di daerah kawasan kampus kan. Jadi banyak banget tuh cafe-cafe disana. Kalau kamu sering gak nongkrong di Semarang bawah gitu? Gak pernah di Semarang bawah jarang. Saya sering nongkrongnya di Burjo. Kadang malah kita lebih ke mengutamakan beli jajan di Indomaret. Terus kita ngumpul di kosan temen gitu. Jadi lebih bebas aja. Terus berarti itu tembalang sama Semarang itu jaraknya berapa kilo? Tembalang itu udah masuk Semarang. Enggak Semarang kota yang... Kota bener-bener kota gitu. Yang di bawah. Kurang tahu ya berapa kilonya ya. Karena gak pernah ngukur juga. 10 kilo ada gak? Kurang tahu dah. Cuma mungkin kerasa jauh karena rame jalannya, macet. Kayak ibaratkan ada di Kledung ke SMA 1 aja bisa cepet. Tapi di Semarang bisa kerasa lama banget. Karena jalannya rame, macet. Berarti kalau di ibaratkan itu ini tuh. Bandung sama Jatinangor. Sama kayak gitu? Jatinangor itu ya tembalang. Sama. Ya ada malnya. Ya ada cafe-cafenya. Tapi gak sekota di Bandung. Sama kayak di Semarang. Gitu sih. Kenapa anda melihat-lihat jam? Udah. Wah! Balpapernya cewek nyasu. Dia tuh... Salah. Udah punya cewek ya anda ya? Udah punya cewek. Udah. Udah. Dia karakter development-nya dapet men. Dia dapet cewek di sana. Kalau aku sendiri... Udah mencari-cari gak ada yang... Tidak, 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 tidak. Katakan tidak. Tidak ada yang berpacara. Padahal dia ini tuh. Biasa aja gitu. Biasa aja anda kan? Secara belajar. Secara... Eee... Seksualitas. Ya intinya lah. Pada porsi yang sewajarnya sajalah ya. Ya gitu lah. Maksudnya... Ya cukup... Eee... Islami gitu kan. Dapet ceweknya gampang dia Bang, Sat. Tidak seperti saya. Biar ada ini men. Biar ada hikmah yang dipetik sama penonton. Hikmah. Croshing statement. Eee... Buat yang muslim... Nah. Eww. Saya hina dulu biar. Dimanapun kalian pergi jangan lupa sholat. Intinya itu sih. Karena bener banget gue ngerasain. Ketika jarang mendekat ke Tuhan. Bener-bener kayak ngerasa ada-ada aja masalahnya. Terutama di Semarang kan ya. Oke. Kita lanjut ya ke Oroline berarti. Berarti Anda pernah jauh dari Tuhan dong? Ya Anda salah sendiri closing statement-nya itu asli. Pernah. Karena di Semarang... Seperti sholat subuh terutama sering bolong. Dan kadang... Mungkin kalau kadang main sama kekosan temen. Lupa waktu. Dan kadang... Waktu sholatnya udah habis. Ya sudah tidak sholat. Itu ya titik terendah. Tapi itu masalah dateng dulu ya. Iya bener banget. Apa aja itu contohnya tuh? Gak tenang. Terus mungkin kayak apes di jalan. Tugasnya kayak... Kayak ngerasa susah banget kerjain apa-apa. Pernah juga kayak kena kendala finansial. Ngerasa kayak... Ini uang kerasan cepet banget abisnya. Kayak ngerasa apa-apa. Tapi setelah jadi berusaha buat mendekatkan diri lagi kayak... Kayak ngerasa lebih nyaman sih. Tapi itu emang secara tidak langsung ya. Maksudnya gak... Selat itu gak langsung gitu men. Tapi secara dalam batin itu... Bener-bener banget. Bener banget. Macam tujuh udah bangun. Masih siap. Kita masih bisa tidur. Ditambah mungkin... Waktu itu karena... Awal-awal... Namanya anak muda ya kita ya waktu itu ya. Jauh dari orang tua dan gak rasa... Aduh bisa tidur. Aku bebas. Aku bebas. Ya emang sama cu. Kayaknya semua orang ya gitu. Aku juga gitu cu. Aku merasa aku bisa keluar malam gitu. Kan aku di kledung men. Oh iya di kledung. Gak bisa keluar malam. Bosok perhutanan. Begitu keluar malam di kape-kape kosan dekat gitu. Wah aku ingin sampai subuh. Aku sampai hangover gitu kan. Nah gitulah. Kehidupan kota dan itu menurutku... Gak bisa dihindari men. Ya bener-bener gak bisa dihindari. Lebih ke gimana diri kita harus bisa nge-maintain. Mentes dan juga belajar di kesalahan. Kamu sendiri kan belajar di kesalahan. Bener banget. Itu adalah interview dengan mahasiswa... Apa jurusan anda tuh? K3 FKM Undip. FKM Undip ya. Buat kalian yang ingin komentar apa? Konten-konten apa lagi silahkan komentar. Dan ya pesannya yang aku dapet dari percakapan ini... Spiritual itu penting. Spiritual itu penting. Memang secara tidak langsung... Itu memang gak langsung bang. Gak langsung berefek gitu. Tapi... Kerasa sih. Kerasa gitu dalam hati gitu. Ada yang gak bener. Ada yang gak pas. Ada yang gak pas gitu. Dan buat yang kalian yang agama apapun ya... Tingkatkan lah. Spiritual kalian. Karena memang ketika masuk punya kuliah... Gimana co? Sebebas apa coba? Yang di Semarang. Bebas banget. Bebas sih. Jadi lebih ke... Gimana cara kita buat jaga diri sih. Kayak gitu. Jadi sejauh-jauhnya kita... Kita tetap... Terutama kalau buat saya ya... Harus ingat... Orang tua dirumah ngasih kita uang, ngasih kita kepercayaan. Jangan sampai lah. Kepercayaan yang dikasih... Usah gara-gara kita ngelakuin hal-hal yang gak bener. Jangan orang tua Anda membiayai Anda untuk kuliah Anda. Malah ngintot. Di kamar. Ultimatum ini ya. Malah ngiwi Anda bang Sat. Jauh-jauh di Jakarta. Semarang malah ngintot Anda. Mas-mas. Yang satu kosan dengan Gozi. Anda mungkin merekonis Gozi. Ingat baca ini. Anda sholat. Anda sholat. Anda jangan ngiwi Anda. Itu pesan yang saya dapat dari Gozi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Goodbye. Jangan ngintot asuh.